Yang akan diganti Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Kabupaten Strategis Lintas Darat maupun Lintas Laut. Tak hayal penyeludupan barang haram jenis Nagotika selalu terjadi. Setidaknya, selama tahun 2021 lalu, wilayah ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rawan akan peredaran Nakoba. Karena wilayah ulu ikum merupakan perbatasan antara Kabupaten Tanjung Barat dan Kabupaten Riau. Sehingga jalur tersebut merupakan tempat aman untuk jalur masuk peredaran Nakoba. Ganti-ganti, yang bermasihkan sekaligus untuk perjumpaan kita pada Burgol hari ini. Sampai jumpa pada Burgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, Inspirasi Kita. Selama tahun 2021 lalu, tangkapan terbesar puluhan kilo Nagotika jenis sabu. Terdapat di jalan lintas timur, wilayah ulu dan wilayah ulu perbatasan Tanjung Jabung Barat. Tanjung Riau merupakan akses aman bagi kurir Nakoba untuk menjalankan aksinya. Tak hayal wilayah ulu tersebut menjadi target pihak kepolisian. Terkait wilayah ulu kerap menjadi tempat akses peredaran Nakoba hal iko tak disangkal oleh kasat Nakoba Polres Tanjung Barat, AKP Tony Ardian. Menurutnya wilayah ulu merupakan wilayah lintas timur menuju kabupaten maupun provinsi lainnya. Mako tak hayal, jalan lintas timur wilayah ulu menjadi tempat akses jalan para kurir Nakoba untuk melancarkan aksinya. Rata-rata wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Merlung dan Batang Asam, para kurir Nakoba berhasil ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Dari pengalaman 2021 maku di tahun 2022 iko, tim satuan Nakoba Polres Tanjung Barat akan lebih intens dan waspado terhadap peredaran Nakoba di jalan lintas timur wilayah ulu tersebut. Oleh konsep-konsep wilayah ulu maupun kita sendiri yang ada di Kecamatan, tetap kita kolorasi dengan persoal yang ada semaksimal mungkin dalam melakukan perbedakan tindak-pedanaan akotika ini. Dan memang kita kalau perlu menjelaskan agak jauh, tapi tidak menutup kemungkinan, tetap kita turun ke sana. Dan hal ini kami membagi persoal yang kami yang ada untuk bagian puluh dan kegilaan kota. Kecamatan Merlung dan Batang Asam, para kurir Nakoba berhasil ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Kecamatan Merlung dan Batang Asam, para kurir Nakoba berhasil ditangkap oleh pihak BNN Provinsi Jambi. Peran masyarakat dinilai sangat penting dalam mengungkap peredaran Nakoba.